Gak ngerti pake apanya, tapi ini enak banget. Enak banget, gak mau pulang dari Medan. Daging ikan ini. Udah sampe di Medan, gak lengkap rasanya kalo kita gak cobain kuliner khas Medan. Salah satunya adalah rumah makan sinar pagi. Gimana rasanya, yuk kita liat yuk ke dalem yuk. Rame. Ada pecel. Ada sop. Ada soto. Ini tadi yang gue pesen. Soto, daging, santan khas sinar pagi. Pakein sambal. Oh ya, satu lagi. Disini ada kerupuk udang. Ini enak banget. Terus ada pergedel. Dan ini perpaduan yang pas. Dicampurin sama nasi dan sotonya. Kita coba ya. Enak banget. Gak ngerti ya. Gak ngerti pake apanya. Tapi ini enak banget. Setiap ke Medan pasti selalu makan disini. Udah, jangan diliatin terus. Yuk makan. Udah kenyang. Pokoknya gak nyesel banget kalo makan di rumah makan sinar pagi. Ini harganya relatif murah. 28 ribu itu ayam, soto ayam dan soto dagingnya. Terus ada pergedelnya 2 ribuan. Nasinya 2 ribuan. Pokoknya semua rasanya enak banget pas di kantong. Sekarang gue udah ada di satu tempat. Yang menjual semua menu serba seafood. Namanya adalah wajir seafood. Apa aja yang ada di dalem. Ayo ikutin. Nah, gue sekarang tuh penasaran banget ngeliat isi dapurnya. Yang meracik segala jenis masakan seafood. Yuk! Yang paling terkenal disini tuh apa? Menu apa? Kepitin tau siram, Bu. Kepitin tau siram ya? Ya. Sekarang gue udah bersama kepala kopi di wajir seafood, Pak. Maaf nih, mengganggu. Yang paling banyak di order. Top Tomiang. Top Tomiang. Itu apa yang membuat beda Tomiang disini dengan yang lain? Top Tomiang. Oh, jadi khasnya Indonesia ya? Oke. Selain itu Pak, kalo untuk menu seafood lainnya yang dibakar, digoreng? Kepitin, makan kemurasi, makan kemurasi, makan kemurasi, makan kemurasi. Itu banyak ya Pak. Ini Sob Tomiang, oleh kopi. Kamiang ya? Ya. Jadi di wajir ini yang terkenal kata kopi utamanya itu adalah seafoodnya. Karena dia gak mirip dengan seafood di Thailand. Dia dibikin dengan cita rasa Indonesia asli. Dan di wajir ini buka dari pukul 3 sore sampai jam 11 malam. Penasaran bagaimana? Ayo pada datang ke wajir seafood di Medan. Nah, tadi kita udah lihat dapurnya. Sekarang semua makanan yang ada di dapur itu udah pindah ke meja gue. Lihat, disini ada kepiting, lunak. Disini ada juga tom yum khas Indonesia ya, bukan Thailand. Terus ada cumi, telur asin. Dan yang terakhir sih ini katanya jagoannya juga. Steam, kiochiu. Aduh, ini gila banget sih pasti rasanya. Sudah ada bawang bakarnya. Ini dia yang dari tadi ditunggu ikan bakar kakap. Eh, bawang khas wajir. Tidak. Bener banget tadi tuh yang dibilang sama koki utamanya. Tom yum-nya. Jauh banget dari rasa tom yum Thailand. Tapi gak ngerubah rasa kenikmatan tom yum-nya sendiri. Udang, ikan, cumi dan gak ada bau amisnya. Ini ada sayurnya jagung muda. Jamur. Jamur. Ada kimchi. Aduh, ini enak banget sumpah. Buat kalian yang penggemar seafood. Wajib banget datang ke sini. Ke wajir seafood di Medan. Pokoknya kalian searching aja pasti ada. Dapet wajir seafood. Oke? Aku mau lanjut makan dulu. Nanti aku review lagi. Ikan terakhir yang gue makan dari 5 menu masakan yang gue pesen tadi. Di wajir seafood. Dan semuanya gue kasih nilai 5. Makanan-makan ini nih ya. Udah gak bisa gue berkata-kata. Mereka semua ini berhasil banget mencuri perhatian lidah gue. Perfect. Oke. Ntar malem gue bakal datengin tempat makan yang bukanya malam hari di Kota Medan. Yang pastinya lezat dan enak punya. Tempat terakhir di Kota Medan. Lihat di belakang udah ada apa? Durian. Ya bener banget. Ini adalah destinasi semua orang kalau datang ke Medan. Dan ini tempat yang paling happening banget untuk kita makan durian. Namanya Sigolang. Gimana keseruannya? Kita milih-milih durian. Ayo. Ini durian lokal. Durian Medan yang terkenal di seluruh Indonesia. Dan kayaknya udah dulu ya. Gue mau pesen, mau makan di hari terakhir gue di sini. Gue mau nyatapin durian Medan. Ayo. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati